Polda Sumatera Utara merayakan Natal bersama wartawan dan keluarga besar Polda Sumatera Utara yang digelar di Aula Triberata Polda Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung dengan hikmah dan hending. Kegiatan perayaan Natal tersebut diawali prosesi masuk oleh penghutbah, Ketua Panitia dan Karorena, Kabit Humas, Dir Narkoba dan Dir Sabara Polda Sumatera Utara serta dilanjutkan dengan laporan Ketua Natal. Selanjutnya kata sambutan Ketua Pembina Panitia Natal Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kompes Pol Rina Sari Ginting. Ibadah Natal yang dipimpin oleh penghutbah pendeta Daniel Tanzil bertemakan Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Pemerintah Dalam Hatimu. Dan subtema melalui perayaan Natal bersama wartawan Polda Sumatera Utara Hendaklah kita menjadi mitra pembawa kedamaian terhadap sesama di dalam Yesus Kristus. Setelah khutbah, acara disi dengan hiburan drama. Dalam kegiatan ini juga Wakapolda Sumatera Utara turut memberikan kata sambutan dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau yang menyampaikan selamat datang dan terima kasih bagi semua yang hadir dalam kegiatan ini. Dalam sambutannya Wakapolda Sumatera Utara menyampaikan jangan pernah lupa dengan pengorbanan seorang ibu yang bertepatan pula dengan hari ibu. Dan selanjutnya Wakapolda Sumatera Utara menerima pelakat dari Pembina Panitia Natal Wartawan dan Keluarga Besar Porda Sumatera Utara beserta Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Natal. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata .. Salam Tribrata .. Silpasong.. Terima kasih.